Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, di hari ke-8 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, kita masuk pada episode yang ke-18. Selamat mendengarkan Ampun Mbokayu, ampun, kau senang sekali membuatku gelisah. Katanya Pandanwangi yang masih meluapkan kekesalannya. Orang-orang yang mendengar kelakarnya Sekar Mirah hanya bisa tertawa berkepanjangan. Pandanwangi, kapan rencanamu pulang? Tanya Ki Untara, bagaimana yang lain jika kita pulang besok pagi? Tanya Nyi Pandanwangi pada rombongan yang berangkat dari tanah Perdikan Menoreh. Kami akan menyesuaikan dengan Nyi Pandanwangi, karena pengangguran sepertiku ini tidak ada tugas yang menanti. Jawab Ki Jaya Raga, anak Ki Gede Menoreh itu lalu menoleh ke arah Nyi Rara Wulan. Kau bagaimana Rara Wulan, aku sependapat dengan Ki Jaya Raga karena aku juga sama-sama pengangguran? Jawab Nyi Rara Wulan, aku rasa kita sepakat besok pagi pulang ke tanah Perdikan Menoreh. Semoga saja tidak ada hambatan lagi. Apakah kalian belum mempunyai pandangan nama lagi yang bisa diusulkan untuk mengisi pemimpin prajurit pasukan khusus perempuan? Bertanya Ki Untara yang menyinggung lagi pembicaraan semalam. Belum Kakang, memang sebaiknya masalah ini harus bisa segera diselesaikan. Agar kita juga bisa segera membuat laporan kepada Mataram tentang jawaban kita. Nyi Pandanwangi menimpali, kau benar Pandanwangi. Dengan begitu Mataram akan segera bisa mengambil sikap, apalagi Mataram sekarang memang sedang membutuhkan banyak prajurit sehubungan dengan gegayuhan untuk menaklukkan seluruh tanah ini di bawah Panji-Panji Mataram. Rara Wulan, bukankah kau mempunyai beberapa saudara angkat perempuan? Bertanya Nyi Sekar Mirah tiba-tiba, Mbokayu Sekar Mirah benar, tapi aku sendiri sudah lama sekali tidak bertemu dengan mereka dan aku sekarang tidak tahu mereka ada di mana. Sayang sekali, ucap Nyi Sekar Mirah sedikit kecewa. Tapi nanti jika kita tidak menemukan jalan yang lebih mudah, aku akan coba untuk menghubungi mereka. Baiklah, tapi apakah kau akan datang sendiri ke sana untuk mencari mereka? Tanyanyi Pandanwangi, aku juga belum tahu Mbokayu. Sebenarnya aku sudah sangat rindu dengan mereka, tapi sepertinya aku kurang mapan jika pergi ke sana tanpa kakang gelagah putih. Sedangkan kita tidak pernah tahu kapan dia akan pulang. Mungkin kau bisa mengirim utusan Rara Wulan, jika kita sampaikan keadaan kita aku kira mereka akan bisa mengerti. Sekar Mirah benar Rara Wulan, nanti utusan itu selain membawa pesanmu juga atas nama Kigede Menoreh yang mengharapkan kedatangan mereka. Ucap Nyi Pandanwangi, baiklah Mbokayu, nanti bisa kita bicarakan lagi bersama Kigede Menoreh untuk mematangkan rencana ini. Kemudian pembicaraan di pendapa itu mulai bergeser ke hal-hal yang menarik bagi mereka dan pada saat tertentu terdengar mereka berkelakar satu sama lain. Sementara Kilurah gelagah putih yang berkuda bersama dua orang kawannya terlihat akan memasuki rumah yang jauh dari keramaian karena letaknya yang agak menjauh dari tetangga-tetangganya setelah matahari tenggelam beberapa saat. Kita akan beristirahat di sini Kilurah, baru besok kita akan mulai pengamatan. Berkata Kilurah Jatisrana, baiklah Kilurah Jatisrana. Mereka turun dari kudanya ketika akan memasuki halaman sebuah rumah yang sederhana, lalu menuntun ke arah belakang rumah untuk menambatkannya. Kilurah Jatisrana mendahului yang lain dengan mengetuk pintu butulan yang berada di samping rumah terlebih dahulu. Siapa? Sebuah pertanyaan terdengar dari dalam. Jaya Mukti Jaya Pati Lebur Dadi Siji. Jawab Kilurah Jatisrana, terdengar langkah kaki mendekati pintu yang diselarak dari dalam. Ketika pintu dibuka terlihat orang yang umurnya sekitar paruh baya berbadan agak gemuk dan perut sedikit membuncit menyambut tamunya. Silahkan Kilurah, silahkan masuk Kisanak semua. Setelah mereka semua masuk, pemilik rumah segera menyelarakan pintunya kembali. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu minyak di atas meja bambu pada tengah ruangan. Selamat datang Kilurah Gelagah Putih di rumah kawanku ini. Berkata Tuan Rumah, terima kasih Kisanak, perkenalkanlah Kilurah Gelagah Putih. Ini adalah prajurit Sandi Mataram pula tapi tugasnya lebih banyak dihabiskan di daerah bangwetan ini namanya Kilurah Mangun Tirta. Tapi dalam tugas Sandi di sini dia memakai nama Kijalasara. Berkata Kilurah Jatisrana menjelaskan, sebaiknya Kilurah Gelagah Putih pun memakai nama Samaran pula saat bertugas di sini untuk menjaga segala kemungkinan. Berkata Kilurah Mangun Tirta atau Kijalasara, baiklah Kilurah Mangun Tirta, aku mengerti. Kalian pasti lelah, tapi sebaiknya kalian membersihkan diri dulu ke pakiwan sebelum kita makan malam bersama. Mereka yang baru saja datang kemudian secara bergantian pergi ke pakiwan untuk membersihkan diri, karena pakiwannya hanya ada satu. Malam itu mereka makan bersama di atas amben bambu yang berada di sudut ruangan sembari bercakap-cakap. Berdasarkan laporan, Kadipaten Wirasaba sepertinya sudah mengetahui tentang pasukan yang akan menyerang. Dengan begitu mereka semakin meningkatkan kesiap siagaan tertinggi. Kita harus hati-hati dalam mencari keterangan, karena prajurit Wirasaba pasti sudah mulai memperketat penjagaannya. Ucap Kilurah Gelagah Putih menimpali, mulai besok kau akan diperkenalkan daerah ini oleh prajurit yang sudah lebih lama di sini. Setelah kau mengenal medannya baru kita berbicara kemungkinan-kemungkinan lain. Selain kekuatan prajurit Wirasaba sendiri, apakah ada kekuatan di belakangnya yang membayangi? Kadipaten Surabaya misalnya, kemungkinan itu selalu ada karena Kadipaten Wirasaba termasuk wilayah di bawah kekuasaan Kadipaten Surabaya. Tapi sekarang ini Surabaya juga harus berhitung dengan adanya kemungkinan pemberontakan dari Tuban. Apakah Tuban juga ingin melawan Surabaya? Berdasarkan laporan yang aku terima, ada kemungkinan ke arah sana tapi baru sekedar desas-desus. Jawab Kijalasara, sebaiknya Kilurah Gelagah Putih siapkan sebuah nama sejak sekarang, akan kami pun langsung dapat menyesuaikan. Ucap Kilurah Jatis Rana, Kilurah Gelagah Putih pun mengerutkan keningnya untuk mencari sebuah nama yang sesuai untuk dipakainya selama bertugas di Kadipaten Wirasaba. Bagaimana jika nama Wiguna, aku rasa itu nama yang baik dan sesuai? Jawab Kijalasara, setelah mereka selesai makan malam dan menikmati minuman hangat, Kijalasara mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Kalian pasti lelah, sekarang aku persilahkan kalian beristirahat di bilik. Kalian tidak perlu khawatir tentang keamanan karena di sekitar rumah ini banyak berkeliaran prajurit sandi yang telah disebar. Berkata Kijalasara menjelaskan, terima kasih, berkata orang-orang yang baru saja datang hampir berbarengan. Sebenarnya Kilurah Gelagah Putih memang merasa tubuhnya sangat lelah setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Mataram. Bahkan perjalanan sebenarnya sedikit terlambat dari perkiraan karena sempat terhambat di perjalanan. Beruntunglah mereka memakai pakaian orang kebanyakan sehingga masih bisa berkelit dengan jawaban yang sengaja dibuat-buat. Kilurah Gelagah Putih masuk bilik yang terdapat amben bambu. Tanpa pikir panjang dia langsung merebahkan tubuhnya yang sangat lelah tersebut. Tidak butuh waktu lama, dia pun segera terlelap. Pagi itu ayah Arya Nakula terbangun karena mendengar suara panggilan kewajiban kepada Yang Maha Agung sebagai hambanya. Segeralah dia bangun dari amben dan bergegas pergi ke pakiwan untuk membersihkan diri. Air di jambangan pagi itu terasa sangat menyejukkan sehingga membuat matanya yang tadi masih terasa sedikit mengantuk menjadi langsung segar. Setelah selesai melaksanakan kewajiban, Kilurah Gelagah Putih duduk di amben ruang tengah bergabung dengan Kijalasara yang sudah menyediakan minuman hangat. Apakah Kijalasara berjaga dari semalam? Bertanya Kilurah Gelagah Putih membuka pembicaraan. Menjelang dini hari aku sempat tertidur sejenak, terima kasih minuman hangatnya Kijalasara. Maafkan aku Kilurah, di sini aku hanya bisa menyediakan minuman hangat. Karena tugas yang sering berpindah-pindah membuatku tidak telaten untuk membawa bahan makanan yang bisa dimasak. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti setelah matahari terbit, mereka akan mulai memperkenalkan daerah Wirasaba kepada Kilurah Gelagah Putih yang baru saja datang dari Mataram dengan berjalan kaki. Kilurah Gelagah Putih berjalan kaki bersama Kilurah Jatisrana, sedangkan yang lain mempunyai tugasnya sendiri. Kau harus segera mengenali medan dengan sebaik-baiknya agar mempermudah tugas-tugas kita. Rumah yang kita tempati itu ikut wilayah Kademangan Majasanga, tepatnya di Padukuhan Majatirta. Sembari berjalan Kilurah Gelagah Putih hanya mendengarkan saja keterangan kawannya itu dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka mulai memasuki gerbang kota Kadipaten Wirasaba, mereka tidak terburu-buru melangkahkan kakinya. Ternyata Kadipaten Wirasaba adalah daerah yang sangat ramai. Banyak sekali orang berlalu-lalang karena kepentingannya masing-masing. Ada yang berjalan sendiri-sendiri dan ada pula yang berjalan secara berkelompok. Beberapa lama setelah mereka berjalan, mereka melihat sebuah kedai sederhana yang terletak agak jauh dari pasar. Kilurah Jatisrana lalu mengajak Kiwiguna untuk masuk kedai itu. Ternyata di dalam kedai itu hanya ada beberapa orang saja dan masih banyak bangku yang kosong. Mereka memilih duduk di sudut kiri yang terlihat kosong. Tak lama mereka duduk, seorang pelayan yang masih muda menghampiri mereka untuk menanyakan pesanan. Setelah beberapa saat pelayan itu kembali dengan membawa pesanan. Kakang, apakah kedemanganmu mendapat perintah pula untuk menyiapkan pasukan pengawal membantu mengatasi serangan dari Mataram? Berkata salah seorang pengunjung kedai yang berbadan sedang dengan kumis lebat. Benar Adi, dari dua pekan yang lalu kademanganku telah mendapat perintah itu. Jawab orang agak gemuk dan tinggi yang duduk di sebelahnya. Yang aku dengar, Mataram benar-benar akan mengerahkan kekuatannya untuk menaklukkan Kadipaten kita ini. Sebab kegagalan mereka menaklukkan Kadipaten Surabaya sehingga akan dilampiaskan ke Wirasabah. Kiwiguna dan kawannya mendengarkan pembicaraan itu dengan jelas sembari menikmati makanan yang disuguhkan tanpa menarik perhatian orang-orang yang sedang berbicara. Sepertinya si Nuhun di Mataram yang sekarang sangat gila kekuasaan, buktinya dia masih saja menyerang Bang Wetan meskipun sudah mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas dan pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Berkata orang yang dipanggil Kakang, aku juga tidak mengerti penalaran para penguasa Kakang, sejauh pengetahuanku, di tanah ini tidak pernah ada habisnya perang yang terjadi. Kau benar Adi, menurutku perang hanya lambang ketamakan penguasa yang tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur kepada Yang Maha Agung. Dan pada akhirnya kau la alit seperti kita ini yang akan merasakan akibat perang yang paling pahit Kakang. Tapi itulah akibat yang harus kita sandang sebagai terah pidak-pidarakan. Apakah kau sudah mendapat kabar kapan Mataram akan datang menyerang Wirasaba? Aku belum tahu, tapi menurut dugaanku tidak akan lama lagi karena berdasarkan keterangan yang aku dengar dari saudaraku yang menjadi prajurit, Mataram sudah mempersiapkan segalanya untuk perang. Kiwi Guna dan kawannya kemudian memutuskan untuk meninggalkan kedai setelah mereka menyelesaikan makan dan membayarnya serta mendapat keterangan yang dianggap cukup. Ternyata hampir semua kau la alit tidak pernah menginginkan terjadinya perang. Karena perang itu sendiri lebih banyak menyengsarakan daripada membahagiakan. Ucap Kiwi Guna setelah berjalan agak jauh dari kedai itu. Benarki lurah perang tidak akan pernah bisa kita hindari jika kita sama-sama berdiri di atas kebenaran masing-masing. Perang akan bisa dicegah jika kita sama-sama berdiri di atas kebenaran dari sumbernya, yaitu kebenaran dari yang maha agung, karena perang adalah cara terburuk yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan masalah. Berkata Ki lurah gelagah putih yang sementara berganti nama menjadi Kiwi Guna. Kadipaten Wirasaba adalah sebuah daerah yang sudah sangat berkembang dan ramai serta tata kehidupan yang gemah ripah loh Jinawi. Kaulah Kadipaten Wirasaba selain banyak yang mengabdikan diri sebagai prajurit di Kadipaten mereka juga bekerja di sawah dan pategalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi banyak pula yang bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan seperti membuat keranjang, tampah, caping, tikar yang dianyam dari daun pandan, gerabah, pandai besi, dan masih banyak lagi. Pekerjaan setiap kaulah Kadipaten Wirasaba itu saling melengkapi satu sama lainnya. Kini, Kadipaten Wirasaba dipimpin oleh seorang Adipati yang masih sangat muda karena menggantikan ayahnya yang telah wafat. Bahkan lebih muda dibandingkan saat panembahan hanya Krakusuma diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Mataram. Meskipun masih sangat muda, tapi Adipati Wirasaba yang baru itu adalah seorang yang cakep dan memiliki penalaran yang sangat cerdas jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sebenarnya lah, pada umurnya yang sekarang dirinya memang seharusnya belum waktunya untuk menjadi pemimpin, apalagi sebagai seorang Adipati dengan wilayah yang cukup luas, tapi keadaan lah yang telah memaksanya. Beruntunglah pada saat ayahnya masih ada, dia mendapat gemblengan yang sangat keras bahkan lebih keras dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga Raden Arya atau yang sering disebut Pangeran Arya sedikit banyak sudah mempunyai bekal sebagai pemimpin baik secara lahir dan juga batin. Dia memang sudah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya suatu saat nanti, tapi tidak ada yang pernah menduga jika Kanjeng Adipati Sepuh akan pergi untuk selamanya secepat itu. Kanjeng Adipati Wirasaba yang sebelumnya wafat karena sakit, meskipun sudah dikerahkan seluruh tabib dan ahli pengobatan yang terbaik dari seluruh telatah Wirasaba tapi pada akhirnya tetap tidak bisa melawan garis dari Gusti Yang Maha Agung. Kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa meminta apalagi menolak pepestan dari Yang Maha Agung, meskipun seseorang ibarat memiliki ilmu hingga sundul langit sekalipun hanya bisa pasrah. Kadipaten Wirasaba memang dipimpin oleh seorang Adipati yang masih sangat muda, tapi dia dibantu oleh pamannya yang sangat setia pada pemimpinnya. Ki Patih Rangga Permana, selain orang yang sangat setia kepada junjungannya, dia juga adalah orang yang berilmu sangat tinggi, bahkan hanya berselisih sangat tipis dengan Kanjeng Adipati Wirasaba sepuh yang telah wafat. Kebetulan Ki Patih Rangga Permana adalah saudara kandung juga saudara seperguruan, meskipun keduanya tidak pernah berguru di sebuah padepokan, tapi keduanya pada waktu masih muda diangkat murid oleh seseorang yang pilih tanding yang sebenarnya sudah lama mengasingkan diri. Tapi karena orang tersebut adalah sahabat baik ayahnya, maka orang itu bersedia mengangkat keduanya menjadi murid. Malam itu pada waktu wayah sepi bocah di dalam istana Kadipaten Wirasaba, Ki Patih Rangga Permana sedang berbincang dengan Raden Arya atau Kanjeng Adipati Muda. Angger Adipati, berdasarkan laporan dari para prajurit Sandi yang aku terima, Kadipaten Wirasaba akan mendapat serangan dari Mataram, berkata Ki Patih Rangga Permana membuka pembicaraan. Aku juga sudah mendapatkan laporan itu Paman, menurut Paman bagaimana langkah yang paling baik yang harus kita ambil untuk menghadapi keadaan ini? Ucapkan Jeng Adipati, aku rasa kekuatan Wirasaba memang sangat kuat, tapi kita jangan mengabaikan kemungkinan sekecil apapun yang justru kemungkinan yang sangat kecil itu bisa saja sangat menentukan akhir dalam sebuah peperangan. Aku tahu Paman, dan aku sangat percaya kepada Paman yang sudah mempunyai pengalaman yang sangat luas, dan aku sangat menyadari jika aku harus banyak belajar dari Paman. Berdasarkan laporan, kali ini Mataram telah mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk dapat menaklukkan Wirasaba. Mungkin ini disebabkan karena dari pengalaman mereka yang sudah mengalami beberapa kali kegagalan ketika akan menaklukkan Kadipaten Surabaya. Apakah menurut Paman, kita akan bisa mengatasi mereka dengan kekuatan kita yang ada? Aku rasa bisa, tapi tidak ada salahnya jika kita meminta bantuan Surabaya. Kanjeng Adipati yang mendapat jawaban seperti itu lalu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, Apakah Paman yakin jika Surabaya akan mengirimkan bantuannya? Aku rasa Surabaya akan bersedia membantu, karena Wirasaba adalah bagian dari Kadipaten Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Paman pernah berbicara tentang hubungan Surabaya dengan tuban yang sedang dinaungi awan gelap. Apakah itu tidak akan menimbulkan pengaruh? Kemungkinan itu pasti ada, tapi sepertinya kemungkinan itu tidak dalam waktu dekat ini karena kedua belah pihak belum menunjukkan adanya tanda-tanda perang secara langsung, tapi masih dalam tahap berdiri di atas kebenarannya masing-masing. Syukurlah kalau begitu, jadi sebaiknya Paman segera mengirimkan utusan ke Surabaya untuk meminta bantuan sehubungan dengan penyerangan Mataram dengan pasukan segelar sepapannya. Sendika Dawuh Angger Adipati jawab Kipatih Rangga Permana. Selain itu perintahkan pula untuk memperketat penjagaan dan sebar para prajurit Sandi untuk lebih memusatkan perhatiannya pada gerakan pasukan Mataram. Sendika Dawuh, tapi ampun Angger Adipati, jika aku boleh mengusulkan sebuah gagasan. Apa itu Paman? Tanya Kanjeng Adipati sembari mengerutkan keningnya. Sebaiknya kekuatan Wirasaba dipusatkan di Kota Raja saja untuk mengatasi serangan Mataram yang sangat cepat ini agar pasukan Wirasaba tidak bergerak sendiri-sendiri yang justru nantinya akan merugikan kita sendiri. Baiklah, aku setuju Paman, dan segera perintahkan pula kepada seluruh Kawula Wirasaba untuk segera mengungsi ke tempat yang aman, karena aku tidak ingin Kawulaku yang menjadi korban. Apakah masih ada yang lain nger? Tanya Kipatih Rangga Permana. Besok perintahkan kepada para senopati utama untuk menghadap di ruang paseban. Pagi atau siang nger, karena keadaan yang sangat mendesak, menjelang waktu Pasar Temawon, Paman, pembicaraan kedua orang paling berpengaruh di Kadipaten Wirasaba itu masih berlangsung beberapa lama sehubungan dengan akan adanya penyerangan Mataram. Segala persiapan telah mereka buat dengan sebaik-baiknya, baik secara keprajuritan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perang itu sendiri. Sejak malam itu, orang-orang Wirasaba seakan-akan mulai merasakan udara yang mulai memanas hingga ke seantero Kadipaten Wirasaba. Keesokan paginya beberapa prajurit diperintahkan untuk menyampaikan woro-woro kepada seluruh Kaula Wirasaba yang tidak mampu mengangkat senjata untuk sementara mengungsi ke tempat yang aman, karena Kadipaten Wirasaba akan menghadapi perang besar melawan Mataram. Bagi orang-orang yang masih mampu mengangkat senjata diperintahkan untuk bergabung dengan para prajurit tanpa paksaan untuk bergabung dengan prajurit Wiratani lainnya. Tapi di antara Kaula Wirasaba banyak pula dari mereka yang tergabung dalam pasukan Wiratani. Selain daerah yang memang sudah terlatih oleh pemimpin mereka sendiri. Karena sebelum akan terjadi perang pun mereka sudah rutin mendapatkan latihan-latihan layaknya para prajurit paling tidak sepekan sekali atau bahkan sepekan bisa sampai dua kali. Jadi meskipun mereka bukan dari kalangan prajurit tapi sedikit banyak mereka sudah mempunyai bekal jika terjadi perang. Jika nanti keadaan di Wirasaba sudah membaik setelah perang berakhir para Kaula Alit dipersilahkan untuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Bagi para Kaula Wirasaba yang tidak mempunyai bekal kanuragan sama sekali ketika mendengar woro-woro tersebut hanya bisa pasrah dengan nasib mereka sendiri tanpa bisa berbuat sesuatu. Berbagai tanggapan yang berbeda-beda dari setiap orang yang mendengar woro-woro tersebut tapi tanpa pernah berani mereka ucapkan pada para prajurit yang bertugas kecuali kepada sanak kadang sendiri. Pada akhirnya para Kaula Alit yang tidak tahu menahu persoalannya pun ikut merasakan akibat perang itu sendiri meskipun secara tidak langsung. Mereka yang ketakutan setelah mendengar woro-woro bahwa akan terjadi perang segera mengungsi ke tempat yang aman bersama sanak kadang mereka. Karena saking takutnya mereka sudah tidak memikirkan harta benda yang mereka miliki dan mereka hanya membawa harta benda yang bisa mereka bawa saja bahkan sawah dan pategalan yang tidak lama lagi akan panen pun mereka tinggalkan begitu saja. Pada hari pertama woro-woro itu disampaikan sudah banyak pula rumah-rumah yang sudah mulai ditinggalkan oleh para penghuninya. Ada yang mengungsi ke tempat kawannya yang jauh ada pula yang mengungsi ke tempat sanak kadangnya tapi banyak pula yang pergi dari rumah mereka tanpa arah tujuan yang jelas yang ada di pikiran mereka yang penting bisa menyelamatkan diri. Hari itu di ruang paseban di istana Kadipaten Wirasaba selepas waktu pasar temawon sudah berkumpul orang-orang penting Kadipaten Aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir memenuhi perintahku. Pertemuan yang mendadak ini tidak lepas akan keadaan Wirasaba yang terancam oleh rencana penyerangan oleh Mataram berkata Kanjeng Adipati memulai pembicaraan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi cerita pengantar sahur Prahara di Tanah Leluhur karya MD Prasetyo Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.